Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Nah terakhir kita punya satu lagi pembicara Dari DPP Perhumas Beliau adalah Bapak Tarsih Eka Putra Halo Pak Tarsih Selamat sore Siapa Suara clear Kita akan bergabung disini Dari DPP bagaimana kebijakan perhumasan ini Karena salah satu strategi ini adalah strategi humas Untuk membangun branding daerah Membranding sebuah produk Agar menjadi sebuah kekuatan ekonomi Silahkan Pak Tarsih Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bikun Pak Budiarto Kepala BI Provinsi Lampung Terus kemudian Pak Yuria ya Kemudian Pak Ari Kemudian Pak Pandra Ini luar biasa sekali Terima kasih untuk Lampung yang sudah Bersedia untuk Menyukseskan Acara Konvensi Nasional Humas 2020 ya Karena ini temanya adalah Menuju Konvensi Humas 2020 Dari Lampung dan Gajah-gajah ini Cukup menarik untuk kita Kita angkat sebagai City Branding Kota Lampung Karena Dari 2016 ketika Dapat Treasure of Sumatra Dan seterusnya Dan seterusnya Ini Gajah sepertinya terlupakan Makanya ada dari Yayasan Rumah Inspirasi Sahabat Gajah Ini yang mengangkat Gajah Atau Gajah ini bisa jadi Ikonik Lampung Sehingga bisa Memacu ekonomi Di Lampung Sebelumnya terima kasih juga Untuk Para narasumber Salam dari Ketua Umum Perhimpunan Humas Indonesia Bapak Agung Laksamana Yang kebetulan Cukup sibuk Dalam satu minggu ini Karena full banget Yang harusnya Berbicara pada hari ini Adalah Pak Agung Dan Saya sebagai Ketua Bidang Pengembangan BPC Atau Badan Pengurus Cabang Diminta oleh Pak Yayan Untuk mewakili Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Memenuhi ekspektasi Kita semua Nah Tapi bicara soal Lampung ini Saya Kangen dengan Apa namanya Serwis ya Itu makanan Kase Lampung Dan itu ada Di setiap Perhelatan Atau Ketika Lampung Membuat sebuah Apa ya namanya ya Seremonial Apalagi ditambah Dengan tempoyak Kemudian mulai Mulai Apa ya itu ya Pulang Itu cukup Cukup Mengesankan Buat kita semua Nah dulu Saya berpikir Lampung itu Akan menjadi Second home saya Tapi kebetulan Takdir Berbicara lain Akhirnya Solo menjadi Second home saya Setelah Jogja Tapi It's okay Karena saya juga Beberapa kali Membuat Kegiatan di Lampung Dulu pada saat Pak Kadir Mas Mabes Polri itu Pak Abu Bakar Saya juga Bikin event Yang di Lampung Ya Pak Pandra ya Itu ada impian Satu miliar Itu untuk Mengangkat UMKM Lampung Dan pandemi COVID-19 ini Ternyata Indonesia Ini bisa Tidak ada riot Atau tidak ada Konflik Tidak ada Rusuh Itu karena memang Mayoritas penunjuk kita Atau rakyat kita Yang 260 juta Lebih ini Mereka ini Mandiri Karena Basically Adalah UMKM Sehingga mereka Tanpa apapun Mereka bertahan Dengan perjualan Apapun Dan itu Ya kita bersyukur Kita bisa bertahan Hingga 8 bulan lebih Nah Pak Asrian Apakah Presentasi saya ada Oh Udah dikirim ya Udah Atau Asrian bisa ditampilkan ini Oke Oke Bicara Ini cukup menarik Strategi kreatif Siti branding Dalam mendorong Pertumbuhan Sumateranomi Basic Memang kita Apapun yang kita lakukan Terkait dengan branding Ini kan terkait dengan Reputasi Dan trust Dan apa yang Pengen kita Bentuk Dan itu tujuan Akhirnya adalah Pengembangan ekonomi Buat satu daerah itu Dan buat juga Masyarakatnya Nah next Monggo Slide berikut Slide berikutnya Ya Nah Kalau kita bicara Konsep city branding Ini Secara sederhana Itu adalah kita mencari Ciri khas Nah ciri khas Di Lampung ini Sekarang sudah Berkembang Begitu pesat Mulai dari dulu Gajah Yang saya kenal Sekarang itu Sudah ciri khas Satu bangunan Dan kemudian juga Didukung dengan Berbagai kempen Yang ada Next slide Ini Ini secara Sederhana saja Nah benefit Ya sebenarnya sih Kalau kita bicara Soal city branding Dimanapun Itu Menjadi Sebagai identitas kota Kemudian Kita Pasti Meningkatkan Dari sisi Pariwisata Perekonomian Dan Kita membangun Reputasi dan Persepsi Yang baik Lanjut Nah Lampung Ini yang sudah Dibicarakan Sama Mas Ari Tadi Ini mungkin Sama Saya sepakat dengan Mas Ari Ini bisa kita Jadi Untuk diskusi 2016 Kalau tidak salah Mas Ridho Gubernur Lampung Ini Meluncurkan The treasure of Sumatera Nah ini Ini sebenarnya Mencakup keseluruhan Seperti juga branding Di kota-kota lain Nah ini bisa kita Diskusikan selanjutnya Mungkin kita next slide Nah Ini satu survei Yang menarik Ini dilakukan 2014 Dan ini juga Kemarin Dipresentasikan oleh Mas Kertum Atau gak sama Nadi Ketika kita Diskusi dengan Bupati Bogor Kita bicara soal Bagaimana branding Bogor Ini ada satu Kesamaan yang menarik Ini penting juga Buat Pak Fandra ya Ternyata Orang mau datang Ke satu daerah Atau orang mau tinggal Di satu daerah Ini yang paling penting Adalah safety Keamanan Dan tadi Kalau saya lihat Dari presentasinya Pak Panda Itu luar biasa Bagaimana polisi Memiliki perhatian Cukup besar Dengan gajah Dan kemudian Tentu Kalau Terkait dengan Kantip Mas Itu udah pasti Di atas segalanya Betul ya Pak ya Nah oke Yang lainnya ini Kos Kemudian Layanan Dan lainnya ini Menjadi satu faktor Yang penting juga Orang akan datang Atau orang akan Tinggal di satu wilayah Oke next slide Nah isu Pandemi ini Kita gak pernah tahu Sampai kapan Akan berakhir Saya juga diskusi Dengan berbagai Narasumber Baik dari kementerian Maupun dari Apa namanya Orang yang terkait Dengan keamanan Polisi Dan lainnya Memang Kita gak tahu Kapan berakhir Tapi ini Memang menjadi Satu isu Satu hal Yang memang Harus kita Ikuti Atau kita hadapi Jadi pemenuhan Protokol kesehatan Dalam city branding Untuk era pandemi Ini menjadi sangat penting Ini menjadi syarat utama Bagaimana kita menerapkan 3M Kalau tadi 3M plus 1T ya Pak ya Nah 3M disini BNPB Atau Satgas COVID Sudah Meringkas Keseluruhan Menjadi Iman Aman Imun Ini mencakup Keseluruhan Nah ini mungkin Kita bisa pelajari Atau kita bisa Dapatkan dari Berbagai Sumber yang ada Next slide Nah ini yang menjadi Penting juga Komponen branding Nah bagaimana Kita menciptakan Kota kita menjadi Yang lebih baik Kemudian Bersih Aman Lebih caring Dan lain-lain Ini Ini dari Pilih Bapak marketing Kita Ini menjadi Syarat utama Atau komenden Penting dari Siti Branding Nah Next slide Kendala Nah kendalanya Biasanya gini Sama juga Ketika saya Sebagai Konsultan Komunikasi Di sebuah Asosiasi Bank daerah Jadi Ada satu Kendala Dari beberapa Provinisi kita Ketika satu Wilayah itu Ganti ke Pemimpinan Itu konsistensi Branding Dari wilayah itu Berubah Nah Makanya Branding Atau city Branding ini Menjadi Satu Syarat penting Yaitu Satu adalah Konsistensi Nah Goal apa Yang ingin Dicapai Nah kemudian Bagaimana Bagaimana Melakukan Nah ini Sesuai dengan Tema Konferensi Umas Kita nanti Tanggal 5 sampai Tanggal 4 sampai 5 Desember Itu bagaimana Kita adaptasi Inovasi Dan kolaborasi Karena penting Di era pandemik ini Kolaborasi menjadi Sangat penting Jangan sampai Kita egois Sehingga Kita melupakan Hal-hal yang lain Nah Adaptasi Dengan berbagai Hal yang berkembang Teknologi Walaupun Kendala utama Di Indonesia Ini sinyal Sinyal ini Gak bisa kita beli Tapi memang Ini menjadi Kendala utama Tapi adaptasi Ini menjadi penting Inovasi juga penting Kolaborasi menjadi Sangat penting Terkait untuk City branding Oke next Next slide Nah Apa yang dibutuhkan Dalam City branding Ini ada Pertama adalah Positioning Clear message Unique value Atau USD Nah Lampung Ini Tentu Tadi Kalau kita lihat Dari para narasumber Pertama Awal Itu Gajah Ini bisa kita Jadikan sebagai Icon Tapi mungkin Ini memang Kita perlu Komunikasi Yang sangat Intensif Dengan stakeholder Yang ada Baik dari pemerintah Maupun Dengan Pihak-pihak lain Kemudian Atribut Ekon Sejarah Building Budaya Kuliner Dan Lain lain Nah kalau kita Lihat Thailand 2009 Itu mereka Mengangkat gastronomi Dan akhirnya Itu diadaptasi Oleh berbagai negara Sukses Mereka komunikasi Untuk Meningkatkan Perekonomian Negaranya Melalui Kuliner Jadi bagaimana Mereka Mengkomunikasikan Kuliner Untuk menjadi Branding Kotanya Branding Negaranya Ke seluruh dunia Nah kemudian Yang paling penting Juga adalah Bagaimana kita Memahami Target Audience Kita Ini dalam Komunikasi menjadi Sangat penting Atau faktor utama Karena kalau kita Salah Memahami target Audience Ini juga Menjadi salah juga Strategi kita Oke next Nah Kalau Saya kemarin Sempat googling Ketika diminta Kang Yayan Ketua BPJ Mas Mal Lampung Ini yang tertangkap Saat saya googling Terkait dengan City branding Ada di kota-kota Di Indonesia Ini Saya googling Dengan Apa Keyword Itu icon branding Untuk kota-kota Yang ada di Indonesia Memang Dari icon ini Atau dari logo-logo ini Kita tidak tahu persis Kayak Mbak Mbak Majestic Banyuwangi Sunrise of Java Dan lain-lain Apa sih sebenarnya Yang dijual Nah ini memang Kita agak sulit Untuk memahami Beda Ketika Kita googling Apa sih icon Dari kota-kota Yang ada di Indonesia Nah itu nanti Ada di Next slide Tapi Kita belajar dari Banyuwangi Banyuwangi yang dulu Tidak dikenal Dengan Apa Sunrise of Java Siapa yang gak kenal Banyuwangi sekarang Nah kemudian Jogja Jogja istimewa Ini masuk dalam 7 city branding top Di dunia Ini salah satunya Di Jogja Jogja istimewa Siapa yang gak pernah Kangen Jogja Siapa yang gak pernah Datang ke Jogja Siapa yang gak pernah Tahu Jogja 1948 Jogja Sempat menjadi Ibu kota Indonesia Kemudian Sejarahnya panjang Ada beberapa presiden Selain Bung Karno Ada dua presiden Setelah 48 itu Nah itu juga yang Perlu menjadi dasar Kita ketika kita Untuk Memunculkan Satu Icon Atau logo Campaign Untuk city branding kita Oke next Nah Ketika saya tunjukkan Icon-icon kota Yang paling Yang paling Kiri Kiri saya ini Adalah Monas Siapa yang gak tau Monas Pasti Jakarta Kemudian Jamgadang Jamgadang itu Padang Kemudian Surabaya Ada Ada Icon 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 Buaya Kemudian Bandung Nah kemudian Tugu Jogja Nah Lampung Lampung ini ada satu bangunan Kalau gak salah Apa namanya Ini Sigre Tugu Sigre Sigre Nah Ini Nah kemudian Dimana Posisi gajah kita Ya kan Kalau Kalau yang disampaikan oleh Mas Waketum Dari Kadin tadi Wykambas Itu memiliki potensi Yang cukup luar biasa Nah Sekarang Tinggal bagaimana Stakeholder Dan 6 juta Sekian penduduk Lampung ini Untuk Menjadi PR-nya Lampung Karena siapapun kita Yang ada di satu wilayah Itu PR Buat kota Atau provinsi kita Nah sekarang Mau apa Yang kita Branding Berkait dengan Lampung Oke next Nah ini ada beberapa City branding top Di dunia Satu NYC Nah NYC Kenapa Dia New York City Atau di Amerika Serikat Ini Dia membuat Icon campaignnya Dengan NYC Nah sektor Pariwisata Disini menjadi fokus Dari kota Yang terkenal Dengan NYC ini Nah selain tujuan Untuk membuat Risatawan mancanegara Merasa nyaman Sebagaimanapun Duduk lokal Ini karena kan Kenyamanan kita ini Bagaimana kita Bisa berinteraksi Dengan penduduk lokal Nah ini juga Bertujuan Untuk mempromosikan Kalau tidak salah NYC ini Untuk mempromosikan Lima wilayah Yang ada di USA Ya ini di Manhattan Queen Kemudian Staten Island Bronx Kemudian Brooklyn Nah kemudian Yang kedua adalah Belanda Ini memiliki Icon Atau memiliki Tagline City brandingnya Sebagai Amsterdam Nah ini Adalah Ibu kota negara Yang memanfaatkan Nama kotanya Ini mungkin Kalau di istilah kita Yang saat ini Lagi trend Karena di kita ini Sangat-sangat-sangat Menyenangi Dengan cocokologi Jadi untuk mencetuskan Motu ini Ya menimbulkan Kesan bahwa Setiapapun yang datang Ke Amsterdam Itu Aku adalah Amsterdam Nah kesan ini Tentu Ada dua hal Sekali lagi Seperti dengan Survei 2014 Tadi Menimbulkan Rasa aman Untuk tinggal Dan kemudian Mendapatkan Experience Ketika kita datang Atau kita Tinggal Di satu Tempat itu Nah kemudian yang ketiga adalah Copenhagen Ini di Denmark Ini ada satu Yang saya kasih Tanda burung Open Nah Ini menjadi Strategi Dengan melakukan Pemotongan ini Open Ini menjadi Highlight Nama kota Dari Copenhagen Branding ini Memberikan kesan Bahwa Copenhagen Adalah sebuah kota Yang terbuka Untuk siapapun Ini secara Simple Yang bisa kita Fahami Kemudian yang keempat Adalah Emirat Arab Uni Emirat Arab Mereka selalu Apa namanya Memberikan label Atau logo Sebagai Dubai Atau tulisan Dubai Yang dikomunikasikan Dengan huruf Arab Tentunya Nah Ini Menjad Apa Mempermudah kita Untuk menemukan logo Ini di setiap sudut kota Yang ada di Dubai Ini juga Diaplikasikan Ke berbagai souvenir Nah Ini Ini menjadi Satu trademark Buat negara Nah kemudian Yang Yang kelima adalah Hong Kong Hong Kong ini Memiliki Satu tagline Our Hong Kong Nah Ini di launching Kalau gak salah Tahun 2015 Dan ini sukses Memposisikan Hong Kong Sebagai pusat Bisnis dunia Atau Hong Kong itu Ingin dikenal Oleh dunia Sebagai Asia World Side Nah Ini Nah kemudian Yang ke enam Adalah Berlin Bi Berlin Ini Jerman Jerman ini Bi Berlin ini Jadi moto Di Jerman Kalau gak salah Ada tambahan Bi Berlin Bi Daevac Nah Itu didirikan Tahun 2009 Branding ini Berfokus pada Sektor pengembangan Ekonomi Sebagai Apa namanya Apresiasi Untuk para penggiat Seni di kota Branding Dan Berlin ini Fokusnya Adalah Di Seni Nah Yang terakhir Adalah Jogja Jogja ini Brandingnya Cukup kuat Sebagai Jogja Istimewa Nah Siapa Yang belum pernah Ke Jogja Pasti Warga Lampung Dan sekitarnya Enggak pernah Ke Jogja Banyak orang Sepakat kota ini Layak disebut Atau disebut Sebagai kota Sejuta kenangan Makanya inilah Yang menjadikan Jogja memilih Sebagai Jogja Istimewa Nah ini Sekilas Oke next slide Oke Target audience Nah target audience Ini sebenarnya Untuk menentukan Oke yang cocok Untuk influencer kita Siapa sih Lampung Ini targetnya Siapa Nah ini Bisa kita baca Target audience Kita siapa Karena kita Nanti untuk Menentukan Pemilihan Salah satunya Influencer QOL Key opinion leader Dan lain-lainnya Untuk Mengkomunikasikan Lampung Seperti Kemenpar kita Sekarang Mereka meng-hire Banyak influencer Untuk Mengkomunikasikan Pariwisata kita Oke next slide Nah ini Stakeholder Yang ada Nah sekarang Kita dihadapkan Sama Perkembangan Teknologi Saya ketika Mau ke Lampung Pasti saya Akan mencari Tahu dulu Apa sih Makanan Makanan Paling enak Di Lampung Tempat-tempat Mana sih Yang paling Bagus Nah ketika Saya ingin Mencari tahu Soal itu Ada dua Hal yang Saya lakukan Googling Atau kalau kita Pengguna OS Itu kita bisa Pakai Siri Inilah Artificial Intelligence Yang diproduksi Oleh dunia Untuk membantu Kemudahan kita Googling Kota Lampung Apa sih Yang paling enak Bakso mana Yang paling enak Itu muncul Ada bakso Sony Ada lain-lainnya Kemudian Makanan apa sih Yang paling unik Seperti yang tadi Seruit Dan Lain-lainnya Ini juga Yang digunakan Yang kita dapatkan Ketika kita Menggunakan Siri Untuk bertanya Dan inilah Kita bisa Kita jadikan Untuk influencer kita Jadi apa yang Yang menjadi Ciri khas Kota kita Apa yang menjadi ini Ketika kita Seluruh Warga Kota itu Membicarakan Dengan kota kita Tentu yang baik-baik Karena kalau Umpama kita bicara Jelek tentang kota kita Ketika kita Tanya Google Apa sih Makanan yang Enak di Lampung Nanti Google Akan tanya Oh gak ada yang enak Nah Jangan sampai Seperti itu Nah next slide Nah ini Oke Kita lanjut Ada dua Siri Dan Google Ini sebagai influencer Oke next slide Nah Kemudian Platform Yang akan kita gunakan Nah ini Ada berbagai macam Tadi sudah disebutkan Dari Kabupaten Mas Kolda Kemudian dari Pak Budi Di BI Emang semua media Harus kita gunakan Saya tuh Ingat dengan Wai Gurung Kalau tidak salah Wai Gurung Ini identik Atau dipersesikan Oleh publik Luar Lampung Khususnya di Daerah Ibu Kota Jakarta Itu sebagai Kampung Begal Itu dulu Nah Ketika masyarakatnya Uwe Dan kemudian Mereka membangun Akses Untuk masuk ke situ Dan didukung Oleh Pemprov Yang kemudian Wai Gurung Itu menjadi Satu destinasi Wisata Di Lampung Dan akhirnya apa Persepsi Terkait dengan Kampung Begal Itu ilang Sama Ketika dengan Pak Dari Wakatum Kadin tadi Bicara soal Wai Kambas Ini mungkin Yang perlu Dipilih Kita mau Tonjolkan Yang mana Festival Krakatau Dan lain-lainnya Itu tentu Bisa mengakomodir Semua Potensi Yang Ada di Lampung Nah terkait dengan Media Sosial media Memang menguasai Saat ini Apalagi Hampir 80 juta Pengguna Internet kita Itu Adalah Disebut dengan Bonus demografi Yaitu Kaum milenial Tapi ingat Kaum milenial Ini memang Kalau kita Tanya soal Loyalitas Terkait dengan Brand Ini mereka Sangat Tidak loyal Tapi mereka Objektif Dan mereka Pekerja keras Mandiri Dan Oke next Nah Storytelling Ini yang sangat Penting saat ini Ketika saya Datang ke Satu lokasi Itu yang Pengen saya Dapatkan adalah Gambar yang bagus Cerita yang bagus Dan lain-lain Kenapa Karena saya Pengen upload Di Instagram Saya Pengen upload Di Facebook Saya Saya pengen upload Di Twitter Saya Atau Saya pengen Bikin konten Yang menarik Untuk Youtube Saya Sebagai Konten Kreator Nah Ini menjadi Hal yang penting Terkait dengan City Branding Nah Seorang PR Harus bisa jadi Prodresser Kan Publisher Ini menjadi Highlight Kita Oke next Nah Terima kasih Kira-kira itu Jadi Indonesia Bicara baik Ini bisa Menginspirasi Bisa kita Aplikasikan Kesemuanya Warga Lampung Yang menjuta sekian Adalah Rumah Lampung Ayo kita Bicara baik Tentang Lampung Biar Google Dan Siri Menjadi influencer Kita Ketika kita Tanya Kalau saya Ke Lampung Apa sih Yang menarik Itu Google Dan Siri Biar menjawab Ketika Seluruh Masyarakat Lampung Itu bicara Baik tentang Lampung Potensi-potensi Yang ada Di Lampung Terima kasih Jika ada kurang Kita diskusikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tarsi Luar biasa sekali Bahwa Apa yang kita perlukan Untuk City Branding ini adalah Pertama tadi Positioning Atribut Audien Platform Dan Konten Yang akan Storytelling Saya pikir Ini Masukan yang Menarik Untuk kita Kembangkan Saya Buka chatting Tadi Tidak ada yang Mengajukan pertanyaan Saya pikir Materi kita Sudah cukup Cangkrukan bareng Di podcast Bela Negara Tidak ada yang Di